Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa Bersama saya Arief Ang Oke teman, ini dia solusi untuk mengobati Penyakit keriting pada taman cabai Semut dan juga kutu Jadi emak-emak yang mandiru itu Sering sekali Dia itu menyiram Dengan menggunakan sabun deterjen Ataupun sabun krim Atau disini namanya sabun Jemek Kalau disini namanya plepet Terus ada juga yang pakai Sabun cair Awal mereknya bebas ini Merek cuma pemanis, jadi mau makerek apapun Bisa semuanya Jadi emak-emak zaman dulu itu lebih handal Oke, jadi selain Tanaman cabai, dia juga untuk tanaman jeruk Kalau ada semutnya seperti ini Coba lihat nih Semutnya seperti ini, ini bisa sekali teman Saya biasanya itu sayang Kalau mau membunuh semut Biasanya kan ini ada Kutu disini Ini kutunya Disini ada kutunya teman Nah disini itu bisa ada kutu-kutu ini Jadi gak memakan doang sih Jadi mau ngundang banyak semut teman Seperti itu Apalagi pada tanaman cabai Nah ini kutu-kutu daunnya ini banyak Jadi ini mengundang Banyak sekali semut teman Semutnya Semutnya banyak nih Tuh Ini teman Tuh semutnya nih Jadi ini banyak banget nih Kutu-kutunya Jadi kalau kita tidak dibas Semutnya semakin datang terus Tapi kadang sayang sih Ngebunuh semutnya Tuh Oke langsung aja kita praktekan Oke yang pertama Siapkan air Bersih Kurang lebih 2 liter teman Setelah itu teman Gunakan deterjennya Satu sendok Seperti ini Nah Jadi ini teman-teman Boleh memilih Satu-satu aja Mau deterjen Mau sabun krim Ataupun sabun cair Itu bebas Jadi Gak dicampur Jadi Cuma satu-satu aja Itu contohnya seperti itu Tadi teman Kita aduk seperti ini dulu Oke Nah setelah sabunnya larut Kita langsung aja teman Tuang ini Seperti ini Ke sprayernya Langsung kita eksekusi teman Jadi itu teori emak-emak Zaman dulu itu Lebih handal teman Langsung aja Kita semprot teman Kedalam Ininya Bentar Jadi untuk Tanaman di Sekitar Lingkungan rumah ya teman Nah ini aja teman Ada bagian bawahnya seperti ini Bagaian bawah Seperti ini teman Nah Oke Jadi setelah sekitar semprot Kita tunggu beberapa saat teman Lihat Semrutnya pasti udah pada KU teman Seperti itu Dan juga kutunya teman Jadi selain tanaman cabai Juga untuk tanaman-tanaman Buah seperti jeruk Seperti ini Ataupun tanaman yang lain teman Seperti itu Nah jadi buat Ma'am atau ibu-ibu yang mengenam Tanaman di sekitar rumah Takut menggunakan Testisida Ini cocok sekali Kita menggunakan Sabun seperti ini Jadi lebih aman Dari jangkauan Anak-anak Seperti itu teman Oke teman Kita semprot lagi Oke Supaya lebih Mati lagi Untuk tanaman yang Daunnya teruting Juga Sangat bisa sekali Karena ini bisa Membunuh Putu daun Pada bagian Cabai-cabai yang terkena Putu daun Seperti ini teman Oke teman Coba lihat Dalam hitungan Beberapa menit aja Ini semutnya Udah mulai kelengar Lihat Pada dasarnya sih Kasian juga ya kan teman Membunuh semut Seperti ini teman Nah ini coba lihat aja Di tanaman cabainya Ini teman Ini udah pada mati semuanya Nih Semutnya teman Ini tuh sebetulnya Semutnya tuh makan Kutunya atau apa Kurang tahu teman Kayaknya sih gak makan Buktinya kok gak hilang-hilang Itu loh Kutunya selalu ada Dan semutnya selalu banyak Seperti ini teman Tuh Ya kan Ini langsung mati teman Seperti ini gak tega ya Membunuh semut Seperti ini Tapi kalau Ya sebagai Pengaman tanaman gitu aja teman Supaya teman Lebih kelihatan Sehat Dari semut Dan kutu-kutu daun Seperti ini Kutu-kutu yang kecil-kecil Ini teman Ini sebentar lagi Ini rontok teman Apalagi kalau pas Semutnya itu pagi hari Terus setelah itu Cuacanya cerah Pasti udah pada Jatuh ke sini nih Apanya Kutu-kutu daunnya Juga ini teman Kalau semut itu Datangnya tuh Di tanaman-tanaman Sekitar rumah aja teman Kalau di pertanian Di sawah Saya tuh jarang Kalau ada semut Sampai ke tanaman-tanaman Seperti ini Atau ke Tanaman cabai juga Memang semut itu Datangnya Memang di sekitar rumah sih Setahu saya gitu loh Terus ini cocok banget Buat teman-teman Untuk menanggulangi Tanaman-tanaman Kalau terkena semut Ataupun daun melipat Di sekitar rumah Atau pekarangan Ini cocok sekali Untuk daun melipat Seperti contoh ini Ini kemarin melipat Ini di bawahnya Ini melipat seperti ini Ini udah Bagus nih Pertumbuhannya Jadi kalau Mak-mak zaman dulu Itu malahan Dia spekulasi aja Semrut dengan sabun Malah Hasilnya Lumayan bagus Daripada Menggunakan Pestisida Kalau memang takut Ya kan Menggunakan Pestisida di sekitar Tanaman seperti ini Jadi kan lebih Himat Kalau menggunakan Sabun Ya kan Harganya murah Daripada beli Pestisida Untuk tanaman Sekitar seperti ini Ya kan Lebih aman juga Itu dia teman semutnya Kalau memang pakai detergent Memang bener-bener langsung mati Semutnya Tanamannya sih aman Gak apa-apa Gak pengaruh tanamannya Seperti itu Gak gosong Gak apa-apa teman Jadi di interval penggunaannya Kalau udah terkena serang Seperti ini Satu minggu sekali aja Gak masalah teman Sudah cukup lah Satu minggu sekali Waktu terbaiknya Sebelum jam 9 Atau sore hari Seperti itu Oke teman Ini aja Saring-saring dari saya Tentang Cara menangani Wutudaun Semut Ataupun daun melipat Pada tanaman cabai Ataupun tanaman buah yang lain Saya Ria Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Para petani Indonesia